Intro Hai guys, jadi untuk video kali ini saya tidak akan membuat suatu project ataupun apa yang berhubungan dengan kayu tapi saya akan membuat percobaan atau mereview suatu mata pisau table saw yang dibuat oleh saya sendiri yaitu apa? mari kita lihat jadi saya sudah siapkan sebelumnya nah, jadi yang saya siapkan adalah kertas sapi es yang tipis dengan ukuran 70 mili nah, dan ini adalah kertas jasmin dengan ukuran 180 nah, jadi saya akan membuat kertas ini kedua kertas ini untuk menggantikan mata table saw tersebut jadi, entah itu bisa atau enggak saya kurang tahu jadi, tonton video ini sampai habis kita lihat apakah kertas ini bisa memotong kayu atau tidak atau memotong apapun itu oke, nah, dan saya siapkan dulu adalah pengaris jangka sorong jadi, saya akan membuat diameternya itu sesuai kertasnya aja ya, jadi cukup beberapa tempi ya, kita sesuaikan aja dengan kertasnya selamat menikmati selamat menikmati oke, selanjutnya kita potong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, sudah jadi guys jadi, mata visionnya berbentuk seperti ini jadi, ini tipis banget lalu kita pasang ketembang saw me selamat menikmati nah, guys, dan ada beberapa bahan yang akan kita mencoba untuk memotong menggunakan mata pisau kertas ini jadi, yang pertama saya menggunakan kardus yang kedua menggunakan duplek duplek yang ukuran 2 mili terus, menggunakan kayu kayunya ya sekitar 1 milian dan ini kayunya yang lebih tebal yaitu 2 milian dan ini lebih tebal lagi sekitar 3 milian nah, kalau misalnya ini bisa saya akan menggunakan kayu yang lebih tebal lagi jadi, untuk percobaannya saya akan menggunakan kardus dulu aja, guys apakah ini bisa atau tidak saya belum tahu, ya guys tapi sebelumnya karena ini percobaan lumayan berbahaya takutnya si ketatnya sobek terus kena muka jadi, saya akan menggunakan helm dulu takutnya saya akan menggunakan helm ini biar lebih aman jadi, takutnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi nah, sebelumnya kita harus menggunakan kita harus menggunakan bimber, guys jadi, biar putarannya itu tidak langsung menyentak langsung mutar kencang jadi, kita mulai putaran surface-nya itu dari pelan dulu langsung sedikit-sedikit dinaikkan, guys oke, kita langsung kencang wah, guys ternyata kertas ini belum kuat mungkin putarannya karena langsung kencang kali ya nah, guys intinya kalau menggunakan kertas ini sebagai penggantinya tebal saw mata pisau itu tidak bisa, guys nah, saya punya lagi satu kertas lagi yang agak tebal, guys yaitu tebalnya itu sekitar 180 180 apa gitu pokoknya intinya 180 aja jadi, kita coba menggunakan kertas yang ini, guys nah, jadi sekarang saya akan menggantinya dengan kertas yang agak tebal, guys jadi, putarannya itu ini tidak bisa benar-benar pelan dulu harusnya ini benar-benar sangat pelan dulu baru kencang gitu tapi ini beamertnya masih kurang pelan jadi, langsung ke sedot kali ini semoga kali ini berhasil, guys sampai jumpa oke, kita keataskan dulu si mata pisau ini biar kelihatan dan kita lanjut, guys dan saya menggunakan kertas jasmin dia itu kurang lebih bentuknya sama-sama seperti kertas kotor, guys kita pakai helm dulu biar safety nah, baru kita on-kan, oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wow, mantap mantap, mantap Lalu kita lanjut ke duplex ya guys, kita temukan duplex Jadi duplex itu agak tebal, sekitar 2 miliar Terima kasih telah menonton Nah guys, ternyata tadi saya terlalu menaksu menekannya Jadi ininya sobek guys Copot guys Padahal ini udah berhasil tadi karena saya terlalu menaksu Jadi terlalu menekan gitu guys Jadi ininya melekoi Tapi saya akan coba lagi guys, bikin lagi satu lagi Karena saya masih penasaran, oke? Tungguin aja Nah, oke guys, saya telah menggantinya lagi si kertas tersebut Sama seperti tadi, yaitu kertas 180 Jadi saya akan menggantinya lagi Dan sekarang kita memotong duplex lagi guys Tadi duplexnya terlalu segini Jadi kita coba lagi Tapi ini sangat halus sekali guys Nah, jadi sekarang kita coba lagi Karena tadi menekannya terlalu tekan Kita coba dari sini aja biar kelihatan Nah, jadi saya akan menggunakan jalan lagi Biar aman guys Kita nyalakan dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, ini adalah putaran maksimal tebal show guys Jadi saya udah memaksimalkan putaran ini tersebut Nah, sekarang kita coba, oke? Nah, sekarang kita coba Oke guys, intinya kita patah lagi Karena setelah saya teliti Jadi si ininya itu terlalu panjang guys Jadi semakin ke dalam Si posisi pisaunya itu jadi semakin kayak gini Nah, ini yang menyebabkan si kertas ini berhenti guys Jadi sekarang saya masih penasaran Dan masih sangat pengen coba lagi Tapi dengan memotong yang pendek-pendek guys Jadi biar agak pendek gitu Jadi sekarang saya akan membuatnya lagi Dan percobaan yang ketiga Nah guys, ini adalah percobaan yang keempat saya Jadi menggunakan kertas yang sama yaitu 180 Tapi media yang kita potong sekarang pendek-pendek guys Jadi ukurannya segini-segini aja guys Tadi itu terlalu lebar Jadi si kertasnya itu karena nggak lurus Jadi ke pengkol gitu Jadi membuat dia break gitu Jadi berhenti Oke, sekarang kita lanjut lagi Yaitu tadi menggunakan MDF guys Jadi MDF kita belum kelar tadi Pakai helm dulu Biar seti Oke, kita langsung minyakkan Kita putar Biar seti Nah, dan ini adalah putaran maksimal lagi Jadi saya memaksimalkan putarannya tersebut Dan kita potong MDF lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!